Halo, berjumpa kembali dengan saya Budi Siswanto di Studio 6062. Materi kita kali ini masih seputar Google Site. Dan kita akan menambahkan satu fitur untuk mempercantik halaman Google Site kita. Kita akan menambahkan satu forum diskusi dengan aplikasi Google Group. Di mana dengan adanya diskusi ini kita bisa berinteraksi secara langsung dengan pengunjung dari website kita. Dan kita tidak perlu menggunakan jasa layanan yang berbayar. Karena selama kita mempunyai akun Google berarti kita sudah bisa menggunakan dan membuat forum ini. Seperti apa tutorialnya? Kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja ya. Jadi seperti yang bisa dilihat kita sudah berada di Google Site. Dan yang pertama saya akan membuat satu halaman dulu ya. Karena nanti akan forumnya itu akan berada di halaman tersendiri. Saya akan letakkan di bagian menu atas ini. Jadi sekarang kita masuk ke menu Page di bagian pojok kanan atas ini. Kita pilih menu Page. Dan selanjutnya kita pilih yang namanya New Page. Kita akan ada tiga ya. Kita pilih yang bawah, New Page. Dan disini saya akan tulis namanya Forum Studio 6062. Seperti ini. Kemudian klik Done. Maka forum itu akan berada di atas ini ya. Dan seperti yang bisa dilihat disini ada ininya ya. Ada headernya. Saya tidak mau header. Saya mau yang simple-simple saja. Jadi untuk headernya saya hapus saja. Kemudian saya ganti dengan text. Nah seperti ini. Dan saya tulis kembali judulnya disini. Forum. Diskusi. Studio. 6062. Seperti ini ya. Kemudian fontnya saya sedikit besarkan. Saya letak di tengah. Dan kemudian saya kasih warna sesuai dengan apa namanya temanya. Nah. Sudah. Sekarang kita berada di halaman Forum. Dan ini adalah forumnya. Baik. Kemudian. Selanjutnya kita masuk ke Google Group. Biasanya disini Google Group itu ya. Ada di menu pojok sini. Nah. Tapi kalau tidak ada. Tidak apa-apa. Langsung saja masuk ke groups.google.com. Oke. Group.google.com. Seperti ini alamatnya. Kalau saya hapus ini ya. Nah. Seperti ini. Kosong kan. Maka di pojok. Pojok ini. Pojok kiri. Ada tulisan. Create Group. Nah. Create Group. Kita klik saja. Selanjutnya kita akan kasih nama. Apa namanya. Groupnya. Tadi kan forum ya. Saya tulis. Group namenya. Forum. Studio. 60. 62. Seperti ini. Maka disini akan ada linknya ya. Disini akan tertulis googlegroups.com. Deskripsinya silakan ditulis. Kalau tidak boleh gak di next. Oke. Boleh. Nah. Setelah kita next. Akan muncul satu halaman. Seperti ini. Ini adalah halaman kedua. Dari halaman berikutnya. Kita akan lihat siapa yang bisa mencari group ini. Kalau kita mau hanya khusus group member. Kita pilih yang group member. Tapi kalau siapa saja bisa mencari. Kita tulis di. Anyone on the web. Kemudian siapa yang bisa bergabung. Join this group. Apakah yang hanya diundang saja. Atau siapa saja boleh meminta request untuk join. Atau anyone can join. Jadi siapa saja bisa join. Kita pilih yang paling bawah saja ya. Anyone can join. Selanjutnya disini. Siapa yang bisa melihat. Diskusi conversation ya. Disini. Apakah group member atau siapa saja. Jadi kita pilih yang group member. Jadi disini ada owner. Ada manager. Group member. Dan siapa saja di internet. Kita pilih yang group member saja. Jadi kalau mau membaca. Ataupun diskusi. Biarkan saja dia. Ya ikut jadi member dulu. Selanjutnya di bawahnya ada. Siapa yang bisa post. Siapa yang bisa posting. Kita buat group member juga. Kemudian di bawahnya. Who can view the member. Siapa yang bisa melihat anggota. Dari group member ini. Atau ruang diskusi ini. Kalau saya biarkan. Manager saja ya. Jadi hanya manager dengan owner. Yang bisa melihat. Setelah setting ini selesai. Kita next. Nah disini. Kalau kita mau mengundang langsung. Yang kita sudah punya alamat gmailnya. Kita langsung tulis disini alamat gmailnya. Kemudian kita kasih tulisan hello. Mari kita bergabung dengan ini gitu contohnya. Kalau tidak. Biarkan seperti ini. Kosongkan tidak apa-apa. Jadi kita ada maksimal seribu orang untuk bisa bergabung. Selanjutnya. Create group. Dan pilih. I'm not robot. Kemudian sekali lagi. Create group. Nah sekarang groupnya sudah berhasil dibuat. Disini ada nama forumnya. Kemudian ada link groupnya. Kita bisa copy ini ya. Kita bisa copy untuk nanti dibagikan. Kemudian disini adalah alamat gmail yang membuat. Dan baru ada satu member. Yaitu saya sendiri yang baru membuat. Sekarang kita akan langsung pergi ke go to group. Dan ini adalah tampilan groupnya. Baik sebelum kita masukkan ke google site. Ada beberapa setting yang mungkin kita bisa lihat lagi. Disini ya. Disini ada new conversation. Kemudian kita pilih yang ini nih. Group setting. Group setting ini lebih detail lagi. Jadi kita bisa masukkan disini. Di welcome message. Kalau ini description ya. Di welcome message ini. Saya tulis. Selamat datang di forum. Studio 662. Kita bisa mengatur posisi dari textnya di tengah. Tebal. Kemudian ukurannya. Ya. Mungkin seperti itu. Nah. Kemudian ini apakah bisa kirim dari inbox chat. Dari email langsung atau tidak. Kemudian kita bisa share. Dan ini adalah setting yang tadi kalau kita mau buat ulang. Ya. Yang pertama kita buat. Kemudian siapa saja yang bisa bergabung di grup ini. Saya pilih adult only. Dan kemudian disini ada identification required. Pastikan kita pilih yang paling atas ya. Either display name or google profile. Selanjutnya siapa yang bisa contact group owner. Kita buat group member saja ya. Kemudian siapa yang can view member email. Setelah itu tadi sudah dibuat yaitu yang manager. Dan selanjutnya disini ada email posting. Boleh. Kemudian conversation history. Pastikan on. Dan seterusnya. Message moderation ini apakah perlu di approve dulu baru tampil. Tidak perlu ya. Jadi. Begitu juga dengan member restriction. No posting restricted for new member. Jadi. Siapa saja boleh posting selama dia menjadi member. Dan seterusnya. Apakah kita boleh menolak beberapa pesan. Seperti itu. Dan aturan-aturan lain ya. Untuk bahasa disini juga ada group email language. Biarkan English. Kalau mau menambah bahasa lain. Indonesia juga ada disitu. Tinggal dicari saja. Kemudian kalau sudah. Kita save changes. Oke. Sekarang. Sudah di. Apa namanya. Sudah di save. Dan ini adalah group kita. Nah. Link ini. Link ini kita copy. Di atas nih. Kita copy. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian. Apa namanya. Google site kita. Sebelum itu. Saya mau buat link terlebih dahulu. Untuk joinnya. Jadi. Di bagian insert. Di bagian insert ya. Kita pilih button. Kemudian disini. Klik. Disini. Untuk. Bergabung. Ke forum. Contohnya seperti itu. Dan lanjutnya. Kita paste. Disini linknya. Insert. Nah. Sekarang sudah ada. Untuk di bagian bawahnya. Saya akan tampilkan hasil dari diskusi. Dari forum ini ya. Jadi. Disini double click saja. Bisa seperti ini. Atau pilih text box seperti ini. Atau embed. Jadi. Saya pilih embed. Atau double click disini. Kita pilih embed. Nah. Saya pilih yang by url. Saya pilih by url search. Dan kemudian kita insert. Oke. Sekarang sudah ada. Google forum kita ya. Masih tidak ada diskusi. Dan masih kosong. Karena belum ada anggota selain saya sendiri. Jadi setelah ini kita akan. Apa namanya. Masukkan beberapa anggota. Untuk memulai diskusinya. Seperti itu. Jadi saya besarkan. Saya lebarkan. Dan saya publis. Oke. Perhatikan. Sebenarnya disini adalah tempat diskusinya. Tapi. Dia hanya read only. Hanya cuma bisa melihat. Hasil dari diskusinya. Kalau mau bergabung. Harus klik ini. Use google group. Tetapi. Terkadang. Karena user tidak paham ya. Langkah-langkah baiknya. Kita buatkan link khusus. Jadi kalau di klik. Nah langsung menuju ke sana. Publish ya. Oke. Saya publis. Dan saya akan. Berikan ini. Link ini. Link ini. Ataupun websitenya ini. Nanti kalau masuk juga sama. Ke email saya. Saya akan buka email saya dulu. Email saya yang lain ya. Oke. Jadi saya paste. Link dari itunya tadi. Google sitenya. Nah ketika di klik link itu. Maka akan ada tulisan join group. Di sini belum bisa menulis conversation. Selama dia tidak join. Karena setting kita tadi. Hanya yang menjadi member saja. Yang bisa posting. Oke. Jadi sekarang. Saya akan join group. Di sini. Klik. Nah. Ikan otomatis. Namanya email terbaca. Dan kita bisa tentukan subscription-nya apa. Kemudian klik join. Oke. Sekarang saya sudah join group. Dan saya refresh. Nah. Sekarang ini new conversation-nya sudah aktif ya. Tadi kan belum. Sebelum kita join. Nah. Kita lihat di bagian sini. Kalau saya refresh. Maka sudah ada dua members. Di sini ya. Sudah ada dua members. Nah. Sekarang. Kita dari admin ataupun dari members. Sudah dua-duanya sama bisa memposting. Saya akan coba memposting dari bagian admin dulu. Ini saya di admin ya. Saya klik new conversation. Saya tulis selamat datang. Selamat datang itu sebagai judul utamanya ya. Oke. Jadi di sini nanti siapa saja boleh menulis. Silahkan tulis komentar atau pertanyaan. Kemudian saya pause. Maka apa yang saya pause tadi sudah muncul di sini. Judul utamanya selamat datang. Dan ini adalah diskusinya. Nah. Sekarang. Saya akan kembali ke bagian user yang tadi sudah bergabung. Di sini. Saya refresh dulu. Maka. Diskusi kita sudah ada di sini. Ya kan. Ini adalah yang menulis. Dan ini adalah judul topiknya. Dan ini adalah pembahasannya. Kalau kita mau berdiskusi. Langsung saja klik di sini. Dan boleh menuliskan reply to all. Jadi semua members nanti bisa membaca. Atau reply to author. Hanya membalas kepada si penulis dari conversation ini. Saya akan buat ke reply to all. Saya tulis terima kasih. Kemudian. Di sini juga kita bisa melampirkan file. Kemudian bisa memasukkan gambar. Bisa mengedit textnya, besarnya, warnanya, dan sebagainya bisa di sini ya. Seperti pada penulisan di Microsoft Word gitu lah. Ada setting-settingnya. Mengubah hurufnya juga ada. Setelah itu saya pause. Maka postingannya sudah masuk di situ ya. Kalau ini klik. Maka ada judulnya ini. Dan kemudian ini ada pesan baru. Kalau saya kembali ke bagian admin. Saya refresh. Maka admin juga akan dapat notifikasi di sini. Ada dua pesan. Ini pesan baru kan. Ada yang belum terbaca ini berarti. Jadi saya klik. Sekarang sudah kita saling berdiskusi. Lalu bagaimana tampilannya kalau dia berada di Google Site. Kita lihat. Ini masih kosong karena saya belum refresh. Jadi saya publish dulu. Dan saya refresh. Nah. Ruang diskusinya sudah ada di sini. Kita lihat di bagian preview-nya ya. Seperti ini. Sudah ada kan. Di bagian preview ini hanya sebagai membaca teksnya saja. Jadi bisa di klik. Kemudian ruang diskusinya akan terbaca di sini nih. Kita bisa membuat forum. Oke. Dan kalau mau memulai menulis. Kan tidak bisa dari sini. Maka klik di sini. Bagi yang belum bergabung. Tapi kalau sudah bergabung dia akan langsung. Klik. Nah. Seperti ini. Baik. Tadi adalah topik yang kita buat dari admin. Lalu bagaimana kalau yang membuat topik itu adalah dari members. Nah. Berarti saya buka dari members ya sekarang. Ini dari member. Oke. Saya akan buat new conversation. Judulnya adalah admin. Nah. Tanya dong gitu. Oke. bagaimana cara membuat blah, 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 blah gitu. Contohnya ya. Jadi ini dari member. Yang membuat pertanyaan ke admin. Jadi akan membuat topik baru. Bukan membalas topik yang sudah ada. Kita pause. Oke. Kemudian kita kembali ke admin. Dan admin akan mendapat pesan baru di sini. Apa pesannya? Kita lihat. Refresh dulu. Nah ini pesannya. Admin. Tanya dong. Dari saya ya. Dari Udisi Swanto. Ini adalah anggotanya. Dan kita klik. Maka di sini. Adalah pertanyaan detailnya. Karena tidak ada lampiran. Tidak ada gambar. Ya. Cukup text saja. Nah sekarang saya akan balas. Dengan memilih reply. Kemudian saya tulis di sini. Silahkan. Dan pause. Oke. Setelah di pause. Kita akan lihat kembali. Apakah sudah ada jawabannya. Nah ini. Ada tulisan silahkan. Begitu juga dengan yang di. Google site juga sudah terupdate seharusnya ya. Kita lihat. Nah ini. Oke. Jadi. Begitulah. Cara kita membuat forum. Dengan. Google group. Ya. Untuk. Menambah ya. Menambah fitur-fitur yang ada di. Google site. Tentunya. Kita sebenarnya bisa membuat. Aplikasi forum yang lain. Dengan. Tambahan add-on. Ataupun website. Yang tersedia di internet. Banyak yang versi gratis. Maupun yang berbayar. Tapi dengan cara ini. Akan jauh lebih mudah. Karena kita bisa langsung menggunakan. Email kita sendiri. Gmail ya. Tanpa harus menggunakan. Aplikasi ataupun website. Pia ketiga. Oke. Itu saja tutorial singkat dari saya. Bagaimana cara membuat forum. Menggunakan Google group. Untuk. Menambah fitur pada Google site. Selamat mencoba. Semoga tutorial ini. Bermanfaat. Untuk itu. Jangan lupa terus mendukung channel ini. Dengan memberikan subscribe. Like dan komen. Apabila tidak suka. Di dislike juga tidak apa-apa. Terima kasih telah menonton. Dan salam sehat selalu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye. Terima kasih telah menonton.